Kementerian Hukum dan HAM membebaskan 30 ribu narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona. Kuota narapidana yang dibebaskan akan ditambah karena jumlah narapidana di lapas masih tinggi. Sekitar 30 ribu narapidana di seluruh Indonesia telah dibebaskan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tanda tangan keputusan Menteri tentang pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah penyebaran corona. Menkum HAM menegaskan kepada jajaran Direkturat Jenderal Pemasyarakatan untuk tidak terapkan pungutan liar. Tidak boleh ada alasan-alasan dipersulit-dipersulit supaya ada pungutan. Bagi siapa saja yang terdengar ada laporan akan ditindak dengan tegas. Jelas alamat rumahnya begitu ya. Syukur bisa meninggalkan nomor telepon. Ya. Begitu. Syukur bisa meninggalkan nomor telepon supaya nanti ini kan dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh PK BAPAS. Supaya PK BAPAS bisa melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan melalui daring. Mesti dilaksanakan di dalam rumah. Tidak boleh keluyuran kemana-mana. Pembebasan melalui program asimilasi dan integrasi ini hanya berlaku bagi narapidana tindak pidana umum dengan sejumlah syarat. Di antaranya narapidana sudah menjalani 2 per 3 masa pidananya dan untuk anak binaan sudah jalani setengah masa pidananya. Sedangkan menurut anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani, Kemenkumham harus cermat menentukan kriteria narapidana yang akan dilepaskan. Jadi yang harus diberi prioritas untuk diasimilasi atau dibebaskan persyarat itu misalnya adalah narapidana atau warga pindahan pemasarakatan yang sudah berusia lanjut. Kemudian yang sakit-sakitan, penyandang disabilitas. Dan kemudian juga misalnya wanita atau perempuan warga pindahan pemasarakatan yang hamil atau sedang menyusui. Nah saya kira ini juga kemudian bisa dipilah gitu ya. Terus lagi juga penyalah guna murni narkoba. Bukan bandar, bukan pengedar nih, tapi penyalah guna murni narkoba. Saya kira itu potensi untuk kembali melakukan kejahatannya lebih kecil lah. Sementara Menkumham Yasona Lawli menyatakan akan mengajukan revisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 dalam rapat terbatas kabinet. Jika direvisi, maka narapidana narkoba dan korupsi bisa mendapat pelepasan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sesuai prosedur, revisi PP harus melalui persetujuan Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.